Tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Tapi bagi para wanita, kenapa engkau memilih suamimu? Banyak wanita yang mengeluh, suami anak ini gak sholat, suami anak ini gak puasa. Suami anak, suami anak, suami anak. Gimana engkau bisa dapat suami kayak gitu? Kalau bicara sekeluarga masuk surga, ya gimana kalau imamnya ini gak sholat? Sedangkan yang pertama dihisap pada hari kiamat tuh sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Ini gak sholih, oh tapi baik hati. Yang pertama dihisap tuh sholatnya. Ramadan puasa Ustadz, tapi sholat gak. Rasulullah s.a.w. mengarahkan kepada para wanita, kepada para orang tua juga. Tadkala memilih menantu. Laki-laki, beliau mengatakan s.a.w. Apabila datang kepada kalian, seorang laki-laki yang kalian ridho. Dengan apanya kita ridho? Dengan dua hal. Dengan agamanya dan akhlaknya. Nikahkan. Bukan dengan kekayaan dan jabatannya. Bukan karena pekerjaan dan wajahnya. La. Tapi dua hal yang menjadi titik berat memilih pasangan hidup bagi para wanita. Agama dan akhlak. Thank you. Wa illa, kalau orang seperti ini ditolak, kalian pilih yang kayak apa? Kalau itu ditolak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arin. Akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Akan terjadi kekacauan dan fitnah yang besar sekarang. Tadkala kita melihat anak-anak maaf di landangan. Anak-anak pang. Anak-anak yang gak tahu mau kemana mereka. Hidupnya mau kemana. Pertanyaannya. Dimana bapaknya? Dimana ibunya? Mana keluarganya? Sehingga kalau bicara hendak merehabilitasi itu anak-anak seperti itu, Cari orang tuanya. Benerin dulu orang tuanya. Indonesia ini hanya kumpulan rumah tangga. Hanya kumpulan rumah tangga. Maka yang terendah itu RT. Rukun tetangga itu, itu kumpulan keluarga. sehingga menjadi negeri yang besar dari sini. itu bukan orang tuanya. Tidak. 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 Tidak.